Terima kasih telah menonton! 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 Tapi kalau lama-kelamaan kamu masuk ke dalam pertemanan itu Kamu kayak merasa bakal nyaman, seneng Mereka itu pasti bakal jagain kamu, bakal bantuin kamu Kalau kamu itu lagi kesusahan gitu Pokoknya kalau dimasuk teknik mesin itu ibaratnya kekeluarannya kental lah gitu Jadi ditunggu ya kehadiran kalian para mahasiswa baru teknik mesin ITERA Khususnya buat cewek-cewek, ditunggu kehadiran ya Motivasi saya masuk teknik mesin ITERA Yang pertama namanya aja udah sayap banget nih Karena dari kecil saya suka banget ngeliatin segala sesuatu hal yang bergerak Khususnya kendaraan dan alat berat Oleh karena itu saya jadi penasaran nih, kok bisa ya itu bergerak? Akhirnya saya memutuskan untuk masuk teknik mesin Lalu dengan dicanangkannya industri 4.0 Saya semakin tertarik lagi dengan teknik mesin Sekarang ini berbagai jenis industri telah beralih dari sistem manual ke sistem otomasi Dan pastinya nanti teknik mesin bakal dibutuhin banget nih di segala jenis industri Jadi asal mula saya pengen masuk teknik mesin itu karena terinspirasi dari filmnya Pak Habidi Dimana film ini mengisahkan tentang Pak Habidi yang berkuliah di dunia teknik mesin Nah dari dulu itu sebenarnya saya tanya banget jadi seorang penemu Tapi saya mau jadi seorang penemu yang tidak hanya sekedar menemukan teori saja Tapi juga mampu mengaplikasikannya secara langsung Ya kalau dilihat dari masalah gender sih teknik mesin itu gak melulu berhubungan sama cowok Tapi cewek juga bisa kok Bahkan ya di Jerman ada salah seorang wanita asal Indonesia Yang malah menjadi kepala di bidang rekayasa material Dimana bidang ini merupakan salah satu bagian dari kelompok keahlian yang ada di teknik mesin Jadi buat kalian para cewek-cewek yang ingin masuk teknik mesin kalian gak perlu ragu lagi Simpunan Mahasiswa Mesin Institut Teknologi Sumatera adalah sebuah organisasi mahasiswaan Yang dibawahi dan dinaungi langsung oleh program studi teknik mesin HMMI Terra berdiri pada 20 April 2018 Yang mana tujuan berdiri HMMI Terra adalah untuk ikut mengupayakan atau menciptakan terciptanya mahasiswa Yang berangkat mulia, terampil, serta nasionalis Selain itu HMMI Terra adalah sebuah wadah untuk menabung aspirasi Serta untuk mengimplementasikan bidang keilmuan dari program studi teknik mesin Jadi kegiatan di HMMI kita ini ada M-Tutoring M-Tutoring adalah sebuah kegiatan tutorial antara kakak tingkat dengan editingkat maupun dengan teman seangkatan Lalu ada Galatim, Galatim adalah sebuah tim yang berfokus pada pengembangan mobilistik dan go-kart HMMI Terra setiap tahunnya melakukan kegiatan IMPACT IMPACT adalah serangkaian acara menuju desnatalis HMMI yang mana berisi tentang kegiatan perlombaan-perlombaan maupun pelatihan software Lalu HMMI Terra sering melakukan kegiatan seminar, baik itu seminar nasional maupun seminar regional Sebagai implementasi dari nilai tridharma perguruan tinggi Prodi Teknik Mesin Itera berperan aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat Serta pendidikan dan pengajaran Selain itu, Teknik Mesin Itera juga aktif melakukan kegiatan lain berupa kunjungan industri dan olahraga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.